Tahun baru 2020, di sebuah kota tua, tahun baru diawali dengan solawatan di sebuah gereja, katanya itulah bentuk toleransi Pancasila. Di desa-desa, di pulau Sumatera, tahun baru diperingati dengan puak dan dansa-dansa, bercampur baur semua kalangan antaragama. Di sebuah pelabuhan, Kepulauan Timur Indonesia, tahun baru, semua PSK muda diboking pelaut mancanegara untuk menambah angka HIV bagi para remaja. Tentang tahun baru, itu hanya sedikit saja cerita, seolah pergantian tahun tidak bermakna kalau tanpa pesta. Semua media mengabarkannya, berita di halaman muka. Semua berita pesta, sedikit saja berita tentang bencana. Berapakah orang yang peduli dengan banjir di Jakarta, kecuali berita olah-olah atas ketidaklampuan gubernurnya, baik gubernur yang sekarang maupun gubernur-gubernur sebelumnya. Beberapa media yang memberitakan banjir bandang di Labura, kecuali beberapa media di Medan Sumatera Utara. Itu pun karena pemiliknya adalah orang yang sangat peduli pada orang miskin dan kaum guapa. Kami di Aceh tidak merayakan tahun baru, karena kami yakini itu adalah dosa, menurut agama. Tapi kami terus melakukan dosa yang lain. Menyudat bantuan untuk rumah duafa, itu hal biasa. Menjual dan membeli janja. Menjadi terkenal karena sabu-sabu adalah hal biasa. Dan banyak dosa lainnya yang seolah-olah sudah menjadi hal biasa. Kami di Aceh adalah sebuah negeri sayang islam. Kalaupun ada yang merayakan tahun baru, itu pun dilakukan diam-diam. Pesta, diam-diam. Bilun, 1 Januari 2020. Nuklis, Aminullah.